Sambil berdoa Disi selamat Sedang mau Menggali ulang ini Mungkin para saksi Bisa menjadi tersangka Oke guys Balik lagi di channel Papa Jago TV Untuk kalian yang baru bergabung Dan ingin mensupport channel ini agar cepat berkembang Kalian wajib Klik tombol subscribe Share dan komentar di bawah Di konten kali ini Gue memiliki Sebuah titik terang Dari 3 anak langkat Yang hilang secara misterius Dan Polisi pun Sudah mencari Dan menggali ulang Tentang tempat-tempat Yang menurut Warga sekitar Tertimbun oleh Penggalian tersebut Kabar terbaru yang gue dapet Dari salah satu website Ataupun channel youtube Bahwa Anak tersebut Ini sih menurut gue Sudah ada titik terang Dari video yang sudah Gue tonton sebelumnya Dan gue liat Ini sebuah titik terang untuk kita semua Ataupun untuk pihak keluarga Karena Polisi disana Sudah Menggali ulang Penggalian yang digali oleh Orang-orang disana Ataupun pekerja-pekerja disana Ini video gue lansir dari TV One Yang menurut gue Ini beritanya Udah cukup benar-benar Nyata benar-benar real Pokoknya Kita sedang mau Menggali ulang ini Dengan melibatkan Alat berat Eskapator Supaya Jelas Hasilnya nanti Apakah anak itu tertimbun Ataupun Tidak Video yang sebelumnya Sempat Viral dan heboh Di sosial media Bahwa ada satu anak Yang hilang Secara misterius Namun Anak tersebut Berhasil ditemukan Orang tua tersebut Juga Memberitahu Kepada Kita-kita semua Mungkin Gue juga disini Bakalan Memperlihatkan Kekalian semuanya Mengenai video Bapak-bapak tersebut Ataupun warga tersebut Tentang bagaimana Kronologi Anak yang hilang Dan berhasil ditemukan Ada kasus Yang tiga bocah Yang hilang Saat ini Bisa Mungkinkah itu Sama kejadian Seperti yang bapak alami Tidak Kenapa gitu Itu pasti berbeda Kalau dia Itu orang halus Dia gak Boleh Tiga harus satu Dua dibalikkan Maksudnya satu yang diambil Satu yang diambil Seperti anak bapak tadi Tidak boleh tiga Itu kalau orang halus Jadi dia Apapun di dalam dirinya ini Kalau orang halus Pasti tinggal Maksudnya pak? Pasti tinggal Kalau selop Kalau pun di bawahnya botol Pasti tinggal Kalau orang halus Cuman kalau Perbuatan manusia Pasti diambil semua Yang gue tangkap dari video tersebut Mungkin Anak tersebut Memang Itu penculikan Dari Makhluk gaib Tapi Dari Tiga anak langkah tersebut Dan yang gue denger dari cerita bapak-bapak tersebut Itu menceritakan Jika Yang namanya makhluk gaib tuh Tidak Tiga orang langsung diambil semuanya Makhluk gaib Hanya mengambil Satu Anak tersebut saja Dan kesimpulan dari gue Mungkin Ini adalah Kasus penculikan Tapi Ini sih Dari opini gue aja sendiri Ataupun menurut gue sendiri pribadi Kalau kalian memiliki opini lain Kalian bisa komentar di bawah Ntar yang positif Agar Kita semua mendoakan yang terbaik Untuk anak tersebut Dan semoga Anak-anak tersebut Bisa berkumpul Bersama keluarga-keluarganya kembali Bagaimana menurut kalian Apakah ini Penculikan Atau di Ambil oleh makhluk gaib Disini gue hanya mereaksin Ini sebuah titik terang untuk kita semua Ataupun untuk pihak keluarga Karena Polisi disana Sudah Menggali ulang Penggalian yang digali oleh Orang-orang disana Ataupun pekerja-pekerja disana Dan semoga saja Anak tersebut bisa ditemukan Dan Kalaupun tidak Kita semua Harus saling bersama-sama Mendoakan yang terbaik Dan Gue pengen Masalah ini Cepat selesai Mungkin Ini sedikit cuplikan Yang gue berikan Kepada kalian semua Agar kalian semua Bisa mengerti Dan memahami Apa isi video tersebut Sebenarnya Berikan bahwa Titik terang Agar ke depannya bisa lebih baik Dan secepatnya menemukan anak-anak tersebut Balik lagi Disini gue hanya Opini gue pribadi Ini bukan Salah satu tuduhan Ataupun apa Ini hanyalah Opini gue pribadi Sekali lagi gue tekankan Bisa jadi Saksi Menjadi Tersangka Karena Disana Hanya beberapa orang Yang melihat kejadian tersebut Dan anak-anak tersebut Apakah saksi Bisa menjadi tersangka Ini gue ingin memberitahu ke kalian Tentang Orang tua korban Yang gue ambil juga Dari Salah satu web Ataupun Channel Youtube Yaitu TV One Bagaimana Orang tua korban disana Dan apa yang dirasakan Oleh orang tua korban Silahkan Kalian tonton video berikut Mudah-mudahnya cepat kembali Dengan keadaan sehat Walthian Tanpa ada satu kekurangan Apapun dengan dirinya Karena saya sangat berharus Hari demi hari Hari demi hari Kami selalu menunggu Sambil berdoa Semoga dia cepat Kembali ke rumah Karena semua sudah Mengharapkan dia pulang Lihat dari orang tua korban Yang namanya Orang tua Kalau kehilangan anak Pasti Pasti Dia merasakan sedih Yang sangat mendalam Dan Gue juga Turut berduka Atas kejadian ini Dilangkat sana Semoga Doa kita semua Bisa terkabul Oleh yang maha kuasa Dan diberikan Titik cerah Agar anak-anak tersebut Bisa kembali berkumpul Bersama keluarga-pekeluarganya Mungkin Video dari gue Cukup segini dulu Jika ada video Yang terbaru Tentang langkat Ataupun yang lainnya Gue akan update Video Mungkin Cukup sekian Video dari gue Jika ada kesalahan Mohon dimaklumi Karena Setiap manusia Tidak luput Dari kesalahan Gue Papa Jago Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton